Tim Sar Permadi Basarnas mengevakuasi 12 ABK KM Nelayan Putra Sumbermas yang tenggelam di perairan Pulau Kangian Sumenep beberapa waktu lalu. Kedua belas ABK itu merupakan warga sel Brondong Lamongan yang telah dievakuasi dan dibawa ke Tanjung Perak, Surabaya untuk diserahkan ke pihak keluarga. Bumbas Polres Sumenep AKP Widiarti menjelaskan pihaknya bersama Tim Sar Permadi Basarnas, Surabaya terus melakukan pencarian 3 ABK yang masih hilang dengan menyisir perairan Pulau Kangian yang menjadi titik lokasi tenggelamnya kapal dan ditemukannya 12 ABK yang selamat. Sampai saat ini hari ke-6 ya, hari ke-6 kita masih melakukan pencarian. Jadi untuk waktu pencarian itu selama 8 hari ini tinggal 2 hari lagi untuk proses pencarian dan sampai saat ini 3 korban tersebut belum ditemukan. Sedangkan untuk korban yang selamat 12 orang saat ini sudah berhasil dievakuasi oleh kapal SAR dan sudah dibawa perjalanan dibawa ke Surabaya untuk dipertemukan dengan pihak keluarganya. KM Nelayan Putra Sumber Emas diketahui berangkat melaut dari Brondong Lamongan dengan total 15 ABK di perairan Masa Limbus Sumenep selama 14 hari. Namun saat perjalanan pulang melintasi sisi utara Pulau Kiliang, kapal tersebut mengalami mati mesin dan hilang kontak. Kapal ini kemudian dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 20 Januari lalu. 12 ABK kemudian ditemukan oleh kapal Takbot Karisma Bahari 168 sedangkan 3 lainnya masih belum ditemukan.